Intro Cara main main Jazzercity sederhana kok Respon Pep Guardiola terhadap komentar Jack Grealis Guardiola mengatakan jika sudah berbicara tentang cara bermain dan taktik City dengan Grealis Komentar Jack Grealis mengenai sulitnya mencetak banyak gol dan asis Mendapat respon dari sang manajer Pep Guardiola yang menganggap cara bermain The Citizens Sebetulnya sederhana dan mudah dipahami Gelendang timnas Inggris ini awalnya menyangka akan mudah mencetak gol Bila sudah bergabung dengan City Namun harapannya itu kandas berkaca dari statistiknya Bersama klub yang bermarkas di Stadion Etihad tersebut Grealis menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris Ketika ditransfer sebesar 100 juta ponseling dari Aston Villa pada musim panas 2021 Grealis telah membukukan masing-masing 7 gol dan asis dari 59 penampilan Namun Guardiola tidak sepakat dengan pernyataan Grealis itu Ketika bersama Villa, Grealis bisa dibilang dibebaskan bergerak di sektor manapun Guardiola menekankan cara bermain City berbeda dengan Villa Menurut saya tidak sulit, cara kami bermain sangat sederhana Semua orang berlari tanpa bola untuk saling membantu dan berada di posisi Untuk mendapatkan bola dalam kondisi yang lebih baik Saya akan mengatakan saya memahami apa yang dirasakan Jack Karena Aston Villa menerapkan lakukan apapun yang Anda inginkan Di sini benar-benar berbeda Anda tetap di posisi dan bola datang ke tempat yang Anda inginkan Kami berbicara beberapa kali dengan Jack tentang posisi serta taktik sepak bola Dan dia mengerti sepenuhnya Dia sangat nyaman dengan itu, tetapi tidak sulit Guardiola siapkan rencana sinting lawan MU Manchester City akan menghadapi derby kontra Manchester United akhir pekan nanti Pep Guardiola mengaku menyiapkan rencana sinting untuk laga nanti Derby Manchester United vs Manchester City dilanjutkan di Liga Inggris Akan berlangsung di Old Trafford Sabtu 14 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat Man City lebih dulu akan menghadapi Southampton Di Piala Liga Inggris pada Kamis 12 Januari Diniari waktu Indonesia Barat Dengan waktu istirahat yang lebih pendek Man City perlu pintar-pintar mempertimbangkan kebugaran pemain Apalagi MU juga sedang panas Memenangi 8 pertandingan terakhirnya di seluruh ajang Bicara soal derby kontra MU Manager Man City Pep Guardiola mengaku punya sebuah rencana gila Ia tak menjelaskan lebih jauh apa rencananya Tapi bisa diduga ia akan menurunkan kejutan taktik Saya ingin datang ke laga lawan United dengan rata-rata menit bermain Yang cukup mirip diantara para pemain Sebab saya punya sejumlah ide Pemikiran yang sinting melawan United Guardiola terkadang menunjukkan kecenderungan berpikir Berlebihan di sejumlah momen Misalnya ketika Man City disingkirkan Lian Pada perempat final Liga Champions 2019-2020 Padahal berstatus unggulan Dengan mengubah formasi menjadi 3-5-2 Yang diluar kebiasaannya Kelakar Pep Guardiola mengenai pensiunnya Gerrit Bale Manager Manchester City Pep Guardiola buka suara mengenai pensiunnya Gerrit Bale Guardiola berkelakar Bale bakal menjadi pemain golf yang hebat di masa depan Bale gantung sepatu di usia 33 tahun pada Senin 9 Januari malam waktu Indonesia Barat Ia memilih mengakhiri karirnya tak lama setelah membela Timnas Wallace Di ajang Piala Dunia 2022 Bale adalah pemain hebat dengan karir yang fantastis Dia mampu meraih banyak gelar bergensi dan membela Timnas Wallace Lebih dari 100 kali Saya sangat yakin Di masa depan dia akan bisa menjadi pemain golf luar biasa Bale nampaknya sudah kehilangan motivasi untuk tampil di atas lapangan Pasalnya Bale telah diterparumor pensiun semenjak masih bermain di Real Madrid beberapa tahun lalu Kegemaran Bale bermain golf di tengah rai menjadi salah satu penyebab gairah sepak bolanya perlahan memudar Hobi Bale bermain golf pun sempat membuatnya mendapat kritikan pedas dari media Spanyol Bale dituning sudah tidak lagi fokus bermain sepak bola dan lebih ingin menghabiskan waktunya di atas lapangan golf Main City ingin rampungkan transfer wonderkid Argentina pekan ini Harganya Rp123 miliar Raksasa Premier League Manchester City ingin mempercepat transfer pemain muda Argentina Maximo Peron The Citizens berusaha mengaitnya dari Veles Servil Main City bertekad menyelesaikan kepindahan Maximo Peroni pekan ini Tim besutan Pep Guardiola siap merogoh kocek sebesar Rp6,5 juta ponseling atau sekitar Rp123 miliar untuk merekrutnya Maximo Peroni akan bergabung dengan Main City setelah ia membela tim tangguh di ajang Copa America U20 bulan Januari ini Peroni juga sedang diincar Wolverhampton, Newcastle United, dan Benfica Namun, Main City berada di posisi terdepan untuk mengemankan tanda tangannya Laporan dari Dainemel, pemain berusia 19 tahun itu bakal merombot di Eropa pada bursa transfer musim dingin atau Januari 2023 Main City menyetujui harga yang dipatok Veles Servil Ia harus membela timas Argentina terlebih dahulu di ajang Copa America U20 Turnamen itu akan digelar mulai tanggal 19 Januari hingga 12 Februari 2022 Maximo Peroni melakukan debut profesionalnya pada bulan Maret 2022 Ia mencetak gol pertamanya untuk klub dalam pertandingan Copa Libertadores melawan wakil Uruguay Nasional Dia membuat penampilan pertamanya untuk tim nasional U20 Javier Mascherano pada bulan Maret 2022 Dengan hasil imbang 2-2 kontra Amerika Serikat Maximo Peroni juga bakal mengikuti jejak Julian Alvarez yang digaid Main City musim panas lalu dari River Plate Alvarez telah memberikan pengaruh di Main City Mencetak gol pada hari Minggu melawan Chelsea di ajang Piala FA Alvarez juga berperan dalam membantu Argentina mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar Terima kasih telah menonton!